Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bapak ibu sekalian Jumpa lagi dengan kami Pada video kali ini Kami akan melanjutkan Materi tentang menjadi guru blog Pada materi hari ini Kita akan menampilkan Bagaimana memasang favicon Favicon adalah favorite icon Yang mana sebuah logo yang bisa Tampil di Sematan atau di Tampilan tab disini ya Seperti ini Ini adalah favicon milik blogger Kemudian saya ingin Lihat ya Favicon lain Contohnya di web EBCUK Ya seperti ini ya Faviconnya EBCUK Lalu blog bapak ibu tentunya Biar lebih keren dan menarik Bisa dipasang Favicon juga Caranya bagaimana Silahkan simak berikut Sebelum menyimak Silahkan bapak ibu Subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng Agar bapak ibu Terus menempatkan Update Terkini dari kami Baik Kita lanjutkan Oke bapak ibu bisa mencari Di setelan Kemudian pilih Favicon ini ya Jadi setelah setelan Favicon klik Nah kemudian Bapak ibu bisa Memilih gambar yang ada Di laptop bapak ibu Tentunya gambar adalah Bucur sangkar yang kurang dari 100 KB Bucur sangkar ini Berarti Sisi antara Panjang dan lebar Harus sama Seperti ini Panjang Panjangnya Lebar Harus sama Jika tidak sama Maka tidak akan bisa Dan ukuran Harus kurang dari 100 KB Nah mari kita Siapkan dulu Gambarnya Misal Saya ingin menggunakan Gambar ini ya Nah ini saya cek Ukurannya 1,51 MB Maka saya harus edit Cara edit Bapak ibu bisa Menggunakan Photoshop Kemudian Pint Kemudian Corel Electro Dan aplikasi Edit foto Namun disini Saya akan memberikan Contoh yang sangat mudah Menggunakan aplikasi Pint Aplikasi Pint Pasti sudah terinstall Di laptop Bapak ibu semua Untuk membuka Aplikasi Pint Caranya Bapak ibu bisa Klik disini Klik kanan Klik kanan Kemudian Pilih search Ya Klik Atau bisa langsung Ketikan disini Tapi Tidak semua laptop Nanti Muncul pencarian Kotak pencarian Seperti ini ya Maka saya Ajarkan cara Untuk Mencarinya Tadi Disini Klik kanan Kemudian Search Atau cari Setelah itu Bapak ibu bisa Ketikan disini Ya Dengan mengetikan Koden Atau tulisan Pint Ya Oke Ini aplikasinya Silahkan Ini ibu bapak Bisa dibuka Double klik Ya kita sudah Membuka Aplikasi Pint Berikutnya kita cari Gambarnya File Dan open Cari Dimana Gambar Bapak ibu Yang sudah Disiapkan Ya Lalu diingat-ingat Letaknya Dimana Biar cepat Oke Silahkan cari Gambar Bapak ibu Gambar disini Saya ada Di picture Oke Cara Mengeditnya Bapak ibu Bisa di menu Resize Ini Tapi Sebelumnya Bapak ibu Bisa Pastikan Bahwa Ukurannya Ini Nanti Ketika Sudah Di edit Harus Di bawah 100 KB Resize Kemudian Atur Disini Pixel Ya Kemudian Ini Harus Kita Centang Kita Hilangkan Agar Bisa Kita Setting Menjadi Kotak Ya Atau Persegi Misal Ini Kita Buat 512 512 Pixel Sama Kemudian Kita Oke Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Save As Biar File Atau Gambar Sebelumnya Tadi Tidak Hilang Pnc Atau JPEG Sama Saja Oke Simpan Di Picture Saya Kasih Nama Faficon Latihan Simpan Setelah itu Kita Cek Di Picture Ya Kita Cek Ukuran Latihan Faficon Di Mana Ini Faficon Latihan Nah Ini Masih 271 KP Maka Harus Kita Kecilkan Lagi Biar 100 KP Caranya Gimana Kita Edit Lagi Disini Kita Resize Lagi Pixel 512 Karena Tadi 200 Kita Kira Kira Menjadi Separuhnya Jadi Baca 150 Oke Nah Kalau ini Centang Nanti Sama Vertical Horizontal Sama Tapi Jika Kita Tidak Centang Maka Bisa Kita Custom Atau Atur Horizontal Vertical Berapa Oke Kemudian Simpan Kita Cek Lagi Atau Bapak Ibu Bisa Langsung Mengecek Disini Nah Ini Size Ini 36,7 Berarti Sudah Bisa Ini Kita Refresh Dulu Fafiton Latihan Oh Disini Ya 36,6 Kp Berarti Sudah Bisa Bisa Bapak Ibu Mari Kita Langsung Unggah Disini Untuk Buat Fafiton Di Vlog Bapak Ibu Sekalian Oke Pilih File Ya Ini Fafiton Latihan Double Klik Ataupun Proses Upload Oke Kalau Sudah Muncul Tulisan Nama Filenya Berarti Sudah Ada Tinggal Simpan Oke Sudah Jadi Sekarang Kita Bisa Lihat Cek Hasilnya Dilihat Blog Kita Oke Apakah Sudah Muncul Kita Lihat Disini Bapak Ibu Ternyata Sudah Berhasil Ya Fafiton Kita Demikian Bagaimana Caranya Kita Membuat Fafiton Dan Memasang Di Vlog Kita Semoga Bermanfaat Bapak Ibu Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Di Channel Ini Bapak Ibu Senantiasa Mendapatkan Informasi Terkini Dari Kami Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh